Intro Pemirsa, polemik kembali lagi, kita buka persidangan ini, Spors dicabut. Malam ini kita kehadiran juga, Bapak Ustadz Zaitun Rasmin, Wasek Jen MUI. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Ya, terima kasih Ustadz sudah datang. Ya, Waalaikumsalam. Ini ada isu hukum yang sudah kita bahas tadi, ada isu politik, tapi kemudian ada juga bungkusnya sebagai kegiatan keagamaan. Apakah memang ini satu hal yang menyatu atau sebenarnya kegiatan besok itu murni kegiatan keagamaan tanpa adanya tendensi atau tuntutan apa-apa? Ya, sebetulnya jelas dia murni kegiatan penuntutan untuk penegakan keadilan. Itu saja. Penegakan keadilan. Penegakan keadilan, jadi tidak semata-mata karena berhubungan dengan agama Islam misalnya, walaupun sekarang kasusnya penistaan pada agama Islam. Tapi kita ini adalah penuntutan untuk tegaknya hukum seadil-adilnya, agar seluruh warga negara kita sama di depan hukum. Tidak ada kaitan dengan politik, tidak ada kaitan dengan etnis, tidak ada kaitan dengan sara ataupun dengan agama tertentu. Dulu 14.11 tuntutannya supaya hukum ditegakkan kepada Pak Ahok, lalu kemudian dengan gerak cepat kepolisian menetapkan tersangka dan hari ini sudah sampai diserahkan kekejaksaan. Betul. Lalu apa lagi? Sebetulnya tuntutan kami tidak berubah, kami menuntut bahwa sejak awal kita hanya ingin mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kasus-kasus serupa di negeri ini. Yang termasuk Pak Permadi pernah mengalaminya, dengan ancaman 5 tahun ini kan seharusnya yang biasanya itu, yang adilnya itu ditahan. Apalagi ada potensi mengulangi perbuatan, apalagi ini kasus besar yang cukup mengehebohkan dan sebagainya. Itu sebetulnya kami tuntut dan kami berharap rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat ini bisa diperhatikan. Sebab biasanya orang yang demo 10 ribu, 20 ribu saja sangat diperhatikan. Bagaimana dengan demo jutaan yang mewakili puluhan juta, masyarakat Indonesia, seperti itu. Baik, oke Bung Pram kita sepertinya mengulang kembali yang tadi bahwa soal jurisprudensi, bagaimana Anda menjelaskannya? Terima kasih. Jadi pertanyaan tadi kan Pak Kang Ase sudah menjelaskan dengan tegas kali apa dimaksud dengan jurisprudensi ya. Dan ini mungkin harus tegas disadari bahwa jurisprudensi adalah istilah yang sangat teknis dalam bidang hukum. Jurisprudensi itu bukan kayak mungkin dulu pernah terjadi di masa lalu maka itu jurisprudensi. Jurisprudensi itu artinya adalah suatu putusan hakim pengadilan yang dianggap mengikat dan harus diikuti. Apakah sistem itu berlaku di Indonesia? Tidak. Itu sistem berlaku umumnya di common law, di Amerika, di Inggris itu berlaku. Putusan pengadilan di masa lalu harus diikuti oleh hakim di masa kini. Tapi kalau kita bicara di Indonesia tidak ada nama jurisprudensi. Kenapa? Karena MA sendiri pun bisa selalu mengubah putusan, putusan pernah jadi masa lalu. Ibarat kata hanya memberikan pandangan, bisa diikuti bisa tidak. Kalau kita bicara sekarang masalah penahanan ini dan ini jadi berulang-ulang mungkin harus ditegaskan lagi. Secara hukum pertanyaan adalah apakah pertahanan itu wajib atau enggak? Tidak. Jelas bahwa secara hukum penahanan tidak wajib tapi berdasarkan diskresi. Sekarang kalau pertanyaannya oh di masa lalu ada yang ditahan, ini harus ditanya kembali sebenarnya dipikirkan kembali. Apakah itu suatu hal yang tepat untuk dilakukan atau tidak? Apakah memang selama ini pendegakan hukum kita ini terlalu banyak melakukan penahanan, terlalu banyak melakukan penangkapan atau tidak? Itu harusnya dianalisis. Kenapa? Itu untuk perbaikan di masa depan. Ya gimana Ustaz? Justru itulah sebetulnya masyarakat ini melilai bahwa ini memang bukan wajib. Kalau wajib mungkin masyarakat sudah lebih parah lagi reaksinya. Justru tidak wajib tetapi begitu banyak prakteknya. Kita ada misalnya gubernur ya, tidak menguntungkan dirinya tapi orang lain ya, langsung ditangkap, diproses. Ada bahkan dulu ada menteri yang dipandang orang baik ya, ada Pak Rohmin Dahuri, ada lagi sekarang Ketua DPD. Kita ini ingin hukum ini bisa jalan apalagi kalau kasus penistaan. Sebetulnya tidak usah kita terlalu banyak berteori ya, karena memang kalau kita mau bawa kemana-mana bisa saja ya secara subjektif saya pandang. Tapi marilah lihat sebetulnya tuntutan kita ini, ini kan boleh, bisa ya. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan? Apakah ada pengistimewaan? Apa memang harus dilakukan Bung Prams kembali ke Anda? Jadi bukan masalah harus, bukan masalah harus. Tetapi... Pernah dilakukan, kenapa sekarang tidak? Banyak dilakukan, nah itulah sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat. Apalagi dalam kasus yang sekarang apa yang kita tunggu? Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MUI, Ormas-ormas Islam, toko-toko nasional, termasuk toko-toko non-muslim juga. Ada lius, termasuk dari etnis Ahok sendiri. Maksudnya ini jangan dibawa harus ya. Kita juga tidak bilang harus, tapi kita menuntut. Dan ketika kita menuntut dengan demo, itu bukan pemaksaan. Kita menuntut sesuai hukum yang berlaku, sesuai aturan. Seperti misalnya demo itu diatur undang-undang. Kalau memaksakan itu kita merusak. Merusak, ini dalam keadaan damai. Betul, kita damai. Bung Prams. Jadi seperti kita sampaikan lagi Pak, bahwa kalau mau menyampaikan tuntutan ingin menangkap atau lain-lainnya, ya sebagai bagian dari demokrasi tidak bisa dihalangi. Itu jelas. Jadi itu kita tidak akan meribukan hal itu. Tapi seperti saya bilang lagi, orang bisa punya perbedaan pandangan dan visi tentang apakah harus ditahan atau tidak. Bahwa tadi disampaikan ada yang mau, silahkan. Itu seperti saya bilang, jangan. Makanya kalau orang bilang mau berdemonstrasi seperti itu, sudah hak yang dijamin oleh konstitusi. Tapi juga kita ingat, orang yang tidak setuju juga bisa menyatakan hal yang sama. Bahwa kita tidak setuju untuk ditahan atau kita tidak setuju untuk ditangkap. Atau memang tidak ada dasarnya untuk kemudian ditangkap. Kita keras seperti itu. Oke. Pak Pramadi, lagi-lagi ada dijadiin contoh tadi sama Bang Ruhut. Bahwa itu di zaman orde baru, bukan di zaman sekarang. Sekarang itu melanggar HAM. Hukum itu tidak mengenal orde. Hukum itu ya hukum. Gak ada. Kasus ketua Gavatar ditangkap pada saat pemerintahan Jokowi. Lia Aminuddin pada saat Pak SBY. Oke. Bukan orde baru. Bukan orde baru, orde lama. Oke. Nah, saya ingin mengemukakan bahwa yang dituntut untuk tunduk pada hukum bukan hanya rakyat. Tapi juga petugas pemimpin agama, pemimpin penguasa republik, presiden, menteri-menteri, penegak hukum, polisi, hakim. Harus ikut tunduk. Kalau berdasar kompetensi, berdasarkan apa, terus memutuskan seenaknya sendiri, ya dia melanggar hukum. Jadilah rusak negara hukum kita. Apa yang Pak Pramadi lihat kemudian ketika, seperti yang Pak Pramadi sampaikan, pemerintah atau aparat-aparat seolah-olah agak lunak kepada Pak Ahok ini? Baik. Sekarang kan kita punya banyak pemimpin. Ketua DPD, wakil ketua MPR, ditahan. Gubernur-gubernur seluruh Indonesia, 20 yang ditahan dan dipenjara. Ketua Mahkamah Konstitusi, ditahan, dipenjara. Lah ini kenapa Ahok tidak ditahan? Walaupun kasusnya kan berbeda, mereka korupsi. Berbeda tapi seperti yang kata-kata tadi. Sama-sama pelanggaran hukum. Contohnya sama dengan saya, kok saya ditahan, dia tidak. Nah terus terang, saya sependapat dengan Kapolri. Rakyat sudah sangat cerdas. Rakyat tahu bahwa Kapolri dan sekarang Jaksa Agung memihak Ahok. Kata siapa Pak? Rakyat melihat, melihat kok tidak tidak. Alasan menahan itu ada. Jadi dengan kesimpulan, kok sampai mengambil risiko terjadi penturan yang keras di antara rakyat, gara-gara membela seorang Ahok. Iya. Pak Ruhut sudah megang mic tadi. Terima kasih, saya mohon kita jangan sebentar-bentar mengatasnamakan rakyat. Rakyat Indonesia itu sekitar hampir 250 juta. Rame pun kemarin demo kan cuma berapa. Tegas saya katakan. Janganlah kita mudah mengatasnamakan rakyat, itu tidak baik. Tapi katanya kita hormat kepada polisi, kita hormat kepada lembaga penegakan hukum kejaksaan. Kan begitu. Mereka sudah bekerja dengan baik kok. Kan tegas saya katakan. Bahwa kalau ada yang masih kurang, kita tidak boleh menuntut seperti yang dilakukan oleh para penelitian besar. Boleh, tapi seperti kan saya sudah tegas tadi katakan. Pak Permadi, ada Bu Niani enggak waktu Pak Permadi ditahan? Saya mau tanya dulu. Yang tadi kalian kasih contoh itu semua enggak ada Bu Niani-nya. Bu Niani sekarang sudah menjadi tersangka loh. Dan enggak ditahan. Adalah permainan polisi. Permainan. Sebab ini untuk menemani Ahok. Lihat ada yang tidak ditahan. Sejak semula saya sudah ngomong sama teman. Bu Niani tidak akan ditahan. Saya sudah ngomong begitu. Ini permainan domino. Lihat Bu Niani enggak ditahan. Jadi mencari teman. Saya sudah ngomong sebelumnya dan ternyata benar. Oke. Kenapa Pak Menurut mencontohkan Bu Niani sebagai orang yang berada di belakang Ahok? Kalau kasus kaitan tadi penistaan. Ada Bu Niani. Tadi yang dibilang itu ada Bu Niani-nya enggak? Enggak. Enggak ada Bu Niani-nya. Saya sudah tegas saya katakan. Setelah Pulau Seribu baru rame setelah Bu Niani 10 hari kemudian. Itu kan fakta. Kenapa kita mesti ribut sekarang? Tapi oke lah. Hormati Indonesia negara hukum. Hormati polisi yang sudah lagi bekerja. Sekarang sudah dikejaksaan. Kita hormati. Nanti pengadilan. Jadi ya kita katanya patuh negara hukum. Jangan lakukan intervensi. Oke. Bung Novel. Apa orang didulur? Ya. Saya ingin menanggapi Ruhut, saudaraku. Saya ditangkep itu setelah hampir satu bulan. Karena mereka yasa kaset saya itu memakan waktu lama. Yang mereka yasa pada waktu itu Harmoko, kemudian Faisal Tanjung, Din Samsudin, itu memotong-motong kaset saya sehingga bunyinya Nabi Muhammad adalah diktator. Padahal saya mengatakan Nabi Muhammad diktator yang baik seperti yang Anda katakan sendiri. Dipotong-potong. Akibatnya saya dihukum tujuh bulan. Padahal Panglima waktu itu menuntut saya dihukum sampai sesudah pemilu. Lima tahun. Kemudian setelah satu bulan Pak Harto yang mendapat kaset saya asli marah dan malu, marah terhadap Harmoko dan kepada Panglima Apri waktu itu. Langsung saya dibebaskan. Artinya tetap ada faktor orang luar yang mendorong itu. Saya dibebaskan hanya dihukum satu bulan. Kita ikuti jalan pemikiran Pak Permadi, senior saya. Oke. Bagus. Siapa tadi Harmoko? Harmoko. Siapa lagi? Faisal Tanjung. Din Samsudin, siapa lagi? Faisal Tanjung. Jadi tersangka enggak? Mereka-mereka yang Bapak bilang? Ah ya memang enggak. Bunyanyi jadi tersangka. Beda contoh kasusnya. Bapak gimana sih? Harmoko juga menesta kenagama. Harmoko membaca Alpatek. Ya itu saya katakan. Jadat dulat-dulit, dulat-dulit. Karena itu Pak. Tapi dia nangis di depan Pak Harto. Sengaja diampuni. Iya Pak. Itu juga tidak benar. Karena itu saya serlut bangga lihat presiden ketujuh ini Pak. Oke. Ingin menjadikan hukum Panglima. Baik. Pak ya. Enggak main-main. Tapi betul apa yang dikatakan pakar. Janganlah sebentar-bentar menahan. Menahan. Kan kasihan Pak Permadi dulu ditahan-tahan terus Pak. Iya. Oke. Iya tapi kami sedih. Aku fans dengan Bapak Pak. Aduh kok air mata aku waktu Bapak ditahan sedih. Aku itu melanggar hampak. Iya. Bung Dapel dulu. Gitu Pak. Bung Dapel dulu sebentar. Jadi kita melihat ini lucu. Sebenarnya Buniani seperti kita-kita yang memindahkan. Jadi kalau Buniani permasalahan kita ini semua takut untuk men-share daripada apa yang dapat. Tapi yang saya sebagai pelapor, saya mempelajari. Sampai saya laporkan ke Bawaslu juga. Bahwa itu Ahok dengan sengaja menghina agama dengan sengaja dia yang merintahkan untuk merekam dengan sengaja dia yang merintahkan untuk men-share. Karena program daripada Pamprof yaitu Youtube Pamprof DKI itu adalah program daripada Jokowi dan Ahok yang memang semua kegiatan harus di-share. Oke. Semua kegiatan harus di-share, harus dibagikan. Jadi ada unsur dua kesengajaan yang di sini. Jadi tanpa atau ada Buniani tetap saja itu sebagai sebuah pelanggaran. Dan saya perlu tegaskan, kasus Pak Permadi dan yang lain itu cuma sekali mereka boleh dikatakan tidak sengaja. Tapi Ahok ini luar biasa menyerang dan menyerang terus. Ada penistaan lain sebelum ini? Penistaan lain. Jadi mulai dari kita lihat bukunya Membangun Indonesia per tahun 2013 di alaman 40 ayat ketiga. Al-Ma'idah sudah diserang. Tanggal 30 Maret 2016 Al-Ma'idah diserang lagi. Tanggal 21 yaitu September Al-Ma'idah diserang lagi ketika ada di Partai Nasdem. Tanggal 27 diulangin. Bahkan setelah saya melaporkan tanggal 6 itu luar biasa. Marah. Oke. Tanggal 7 dikatakan bahwa orang-orang yang memakai Al-Ma'idah itu yaitu adalah orang-orang yang primitif dan sebagainya. Ini luar biasa penghinaan. Dan saya ini saya sampaikan saya korban. Oke. Kepiadapan daripada koruptor bermulut comberan ini. Oke. Tahan dulu disitu. Nah ini memakan korban nyawa Ahok. Bapak posisinya pelapor di saat itu ya Pak ya? Saya pelapor. Saya ini pengalaman menghadapi Ahok. Dari tahun 2012 saya sudah kejar. Baik. Ini berbahaya. Siapa? Dari tahun 2012 tadi Bapak nyatakan sudah ada beberapa kali pelanggaran. Saya mau tanya Pak kenapa menurut Bapak yang sangat menarik adalah yang dalam. Yang terakhir ini. Terakhir ini Pak dalam video tersebut. Kenapa tidak dilapor dari dulu. Kenapa tidak yang sebelum-sebelumnya apabila Bapak katakan sudah ada pelanggaran tidak Bapak laporkan. Jadi kita 2012 bukan lagi melaporkan. Iya. Kita sudah laporkan berkali-kali. Sudah Bapak laporkan. Sudah ini jadi penistaan agama ini dia serang kebijakan-kebijakan dengan agama Islam saya apal. Saya sekjen EPI DKI Jakarta. Oke. Baik. 20 kali Ahok ini menyerang kebijakan ketetapan-ketetapan bersinggungan dengan agama. Saya masuk penjara 8 bulan penjara. Teman saya mati 1 orang di penjara. Dua orang keluar penjara gara-gara gaes semata. Laporan Bapak sebelumnya bagaimana Pak kelanjutannya? Tindakan Ahok makan korban nyawa. Kemarin demo itu ada meninggal. Kelanjutannya bagaimana Pak terhadap laporan Bapak yang sebelumnya? Sebelumnya ini menguap begitu saja. Oh baik. Nah ini saya sudah menuntut keadilan sudah jauh-jauh hari. Itu luar biasa. Maka ini kita meminta bukan baru sekali. Kalau tadi permadi baru sekali. Yang lain baru sekali. Sudah berkali-kali. Ini berkali-kali. Oke. Baik. Luar biasa. Saya ikut pegang BPK. Kang Asep dulu. Tanya apanya? Hah? Tanya hukum atau tanya politik saya gak ngerti. Hukum. Bodoh saya kalau hukum. Apakah kemudian juga berkali-kali sudah dilaporkan lalu berulang lagi. Itu tidak dianggap sebagai pengulangan. Punya karakteristik. Punya spesifik. Gak bisa dibandingkan. Deliknya sama. Belum tentu perbuatannya berbeda. Ya. Tadi katakan. Yang sebelumnya harus dengan sengaja. Karena 156A itu ada obsep delik. Kesengajaan. Kesengajaan ini unsurnya yang lain-lain. Kalau gak ada sengaja. Bebas itu semua. Jadi harus sengaja. Itu dikelirkan dulu. Yang pertama. Yang kedua. Nah. Ketika perbuatan-perbuatan ini berulang-ulang. Ya. Sekali lagi. Ketika ada tindak pidana itu karena tiga hal. Karena laporan. Karena pengaduan. Karena OTT. OTT ya. Tete ya. Ati-hati. OTT. Tertangkap tangan. Bukan OTT. Tuh senengannya tuh yang itu tuh. Ya. Nah. Orang tidak dilanjuti tindak pidananya. Laporannya. Karena apa? Bisa aja laporan beribu kali. Karena bukan tindak pidana. Ya. Demi hukum. Itu bisa terjadi. Karena orang bisa melaporkan. Kalau bukan tindak pidana. Penyidik tidak akan menindaklanjuti. Sekali lagi. Dan itu juga lebih hukum. Bisa tindaklanjuti. Jadi tidak semua laporan. Harus menjadi tindak pidana. Kalau tidak ada bukti permulaan. Atau cukup bukti. Nah. Tanpa itu. Ya gak bisa. Itu. Saya pijalan norma aja. Kalau disebutkan tadi misalnya. Hal yang sama sebenarnya sudah diulang-ulang. Kenapa kemudian yang menarik adalah yang sekarang. Apa itu perbuatan pidana atau tidak. Yang menilai kan tadi kompetensi penyidik yang diberi kewenangan. Makanya saya bilang. Dengarkan pernyataan keterangan. Apa perlu dihadirkan dokter THT biar meriksa orang itu. Kan gak perlu. Ya. Ini mana Bung Prom. Nambah. Mungkin saya mau nambahin gini. Jadi. Kita harus tahu dulu sejarah. Kalau dari saya dengar kisah Pak Permadi. Ya. Inilah. Kenapa kita harus hati-hati sebenarnya dengan PN-PN 4 tahun 1965. Ini kan lu dikeluarkan di jaman Bung Karno ya. Certa penodaan agama ini. Pasal ini sifatnya sangat multi-tafsir. Sangat multi-interpretatif. Sangat mudah untuk digunakan. Ya. Contoh sebenarnya Pak Permadi bisa jadi korban. Nah. Justru itu harus kita pikirkan. Jangan sampai. Pasal-pasal seperti ini kemudian karena multi-tafsir. Menimbulkan keributan. Disalah gunakan. Kalau memang misalnya ada presiden yang buruk terjadi di masa lalu. Kan bukan berarti kebenaran itu diulangi. Kan aneh. Kalau udah dulu kejadian yang buruk di masa lalu. Karena itu udah pernah kejadian harus dilakukan. Ya enggak dong. Negara ini kan harus improve. Ya. Kita harus lebih baik daripada sebelumnya kan. Itu kan cita-cita kita kan. Baik. Dan mungkin saya mau tambah sedikit juga. Di PN. Apa. Pasal 156A KUHP itu kan diambil dari peraturan presiden tahun 65. Disitu dijelaskan. Yang dimaksud dengan menistakan atau sorry menodai agama. Atau menghina agama. Dikecualikan apabila dilakukan dalam bentuk suatu karya tulis yang sifatnya objektif. Kenapa? Ini harus untuk memastikan jangan sampai ada orang melakukan kritik. Tertentu misalnya kepada suatu agama. Tiba-tiba langsung dianggap penghinaan atau penodaan. Hanya karena dia berbeda pendapat. Oke. Ya makanya kemudian undang-undang itu menjelaskan. Kalau disampaikan secara objektif ilmiah zaklik dan lain-lainnya. Baik. Itu tidak dimasakkan. Ini tambahan untuk sebagai pertahuan aja. Ustaz Jaitun tahan dulu sebentar. Oke. Karena kita harus break dulu ya. Baiklah pemirsa semakin seru perbincangan kita. Polemik akan kembali sesaat lagi. Sidang di skors. Terima kasih. Terima kasih.